assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua kali ini saya akan mereview produk step plus scan ya dari inko ini merknya atau tipenya adalah HSG 1405 Hai dalam pembelian status kan ini kita bisa mendapatkan tiga buah refill ya jadi nanti akan saya review dan langsung prakteknya cara penggunanya mohon maaf jika ada nanti kekurangan karena saya ini baru pertama kali memiliki step plus ini nah kita lihat di sini ada tiga jenis yang satu model Hai teh nih yang kecil ini terus yang dua itu model u yang dengan lebar yang berbeda kita langsung coba ini adalah alatnya untuk pemasangannya kita tarik yang disebelah bawah ini ini saya masih meraba-raba ya karena belum pernah menggunakan sama sekali tapi bisa kira-kira ya karena tidak jauh berbeda dengan step plus yang biasa Hai ini yang saya tarik ini adalah untuk pendorongnya Nah kita coba untuk yang model u dulu ini ya kita masukin seperti ini aja langsung kita masukkan kembali pendorongnya dan kita kencangkan juga langsung kita coba pada kayu gimana hasilnya model u ini biasanya untuk mengklaim kabel ya kabel-kabel yang kecil ini bisa pakai model u nah seperti ini dia ada lubang ya Hai lalu kita coba jenis yang lain kita menggunakan refill yang model u juga cuman dia lebarnya lebih gede ya lebih besar seperti ini masukin aja lalu kita masukkan juga pendorongnya nah setelah kita kencangkan langsung kita coba pada kayu nah seperti ini ya oke kita lanjut untuk yang model T atau seperti paku ini ya ini saya salah dalam menempatkan yang model T ini harusnya itu di pinggir ada dua lubang jadi nanti bisa dipasang dua buah kanan dan kiri tapi ini saya memasukkan ke tengah ya seharusnya tidak seperti itu dan jadi kita lihat ini nanti hasilnya seperti apa karena saya salah menempatkannya nah hasilnya dia menekuk ya karena saya salah seharusnya adalah seperti ini kita akan coba dengan posisi yang benar nah kita lihat di sebelah kiri dan kanan itu ada lubang kita tinggal masukin aja nah seperti itu ya tinggal kita dorong kembali langsung kita coba ini hasilnya ya dia akan keluar soalnya saya belum mengatur atau menetel sel putaran untuk torsi ya yang yang bulat di atas ini nanti kita akan coba setting dulu nah ini kita lihat disini kepalanya semuanya masih di luar nah ini untuk mengatur torsi atau untuk menekan karena dia berbeda japer semakin kita putar ke arah kanan berarti dia akan semakin kencang untuk menekan pakonya ini saya menggunakan setengah sudah bisa masuk ya sudah sudah tidak full kita lihat jika kita fullkan ini hasilnya sama saja dengan yang setengah tapi ini lebih dalam ini ya untuk yang full ini jika teman-teman tertarik untuk membeli staples ini bisa nanti di klik link yang ada di deskripsi ya dan saya akan memakai alat ini untuk memasang aluminium foil seperti ini ini fungsinya untuk menahan panas ya dan meredam suara dan hasilnya seperti ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh